halo halo selamat siang malam sore pagi semuanya mayasa truides lu kok truides ngomongin beliputan maklum Bartangituru karak katanya orang Jawa ya kita akan menemui klien yang mana di sini ada Asus Zenfone X014D atau disebut Zenfone go panas banget waktu saya nyalain bootloop dan restart restart terus git getar mati lagi hidup lagi getar mati lagi hidup lagi tapi cuma hanya di logo Asus Hai maka dengan begini udah pasti ini kerusakan software saya udah punya bahan reset dengan metode reset ini tetap nggak bisa karena ini adalah kerugahan software dipastikan software hanya punya software tapi kalau emmc berarti nggak bisa namanya had reset adalah eh membentulkan software atau enkripsi software yang korup tapi nggak bisa maka kita harus flashing atau masukkan software baru ke dalam OS Asus tersebut yaitu pemirnya Asus Zenfone go Oke langkah pertama itu kita akan melakukan flashing jenfone go yang ada permasalahan dengan softwarenya tidak semua orang flashing HP pakai komputer komputer atau PC sambil ngopi ya dimas gajang orang flashing harus pakai PC disini saya akan praktekan cara flash sampai tanpa komputer tanpa laptop juga hanya dengan menggunakan si kecil hitam-hitam apa itu SD card kita akan download firmware nya Asus Zenfone go ini dan kita taruh di SD card untuk mengobati firmware tadi yang kena bernyakit flu burung kita akan flash dengan SD card minimal 4 MB ya m8 giga ya karena softwarenya softwarenya asus tuh cukup beda Hai usahakan minimal 4gb lebih juga lebih bagus dan namanya ktsd di sini ada kelas kalau ini kelas biasa ini kelas 4 kayaknya nih 6 6 6 eh lumayan bagus usahakan yang kelasnya bagus tuh lebih bagus karena proses flashing terus pemasukan eh software dari ktsd ke OS nya itu kan lebih cepat lebih bagus dan lagi usahakan baterainya minimal 50% karena nanti akan repot sendiri kalau di tengah-tengah flashing mati masalahnya tambah ribet kalau kelas 10 lebih bagus lebih cepat transferannya datanya ini pakai kelas 6 ya oke kita akan menuju link downloadnya kita download dulu softwarenya ya oke ya 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 Terima kasih telah menonton 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 setelah di flash akan reboot ya menuju ke homescreen tungguin aja lumayan lama juga nih bootingnya bisa memakan waktu 5-10 menit bahkan ada yang sampai 15 menit selamat menikmati sudah masuk homescreen daripada Asus Zenfone Go atau TIC 014D software nya versi WW atau WW gampangnya aja WW kita akan dihadapkan ke setting awal ini berarti kita sukses flashing Zenfone Go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk yang Asus Zenfone Go atau terkunci pola dan Anda tidak tahu bisa dilihat video sebelumnya ada di channel kami cara FRP Asus Zenfone Go di 014D ada di channel kami upload sebelumnya oke sekian dan wassalam dan siapkan muta dan ballpoint see you selamat menikmati 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 selamat menikmati